Megawati Hangestri, Vanja Bukilic kena kritik soal error. Ko Hejin, pelatih Red Sparks, buka suara. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin siap menanggung risiko untuk tingkat tinggi kesalahan yang dilakukan duet andalannya, Megawati Hangestri, dan Vanja Bukilic. Ko Hejin pasang badan untuk kritik yang ditujukan kepada Megabuki. Duet Megawati Bukilic kembali diuji kemistrinya pada pertandingan kedua Ko Vo Cup 2024 saat Red Sparks menghadapi tim voliputri legendaris Korea Selatan, Pink Speeders, Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 17. Nol waktu Indonesia Barat kombo Megawati Bukilic menghasilkan 53 poin saat membantu Red Sparks menggilas Waseong IBK Altos 32 pada laga pertama mereka di Ko Vo Cup 2024, Senin 30 September. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana nantinya ketergantungan Red Sparks kepada duet pemain asingnya itu. Praktis setelah Lee Soyang hijrah ke IBK Altos, squad besutan Ko Hejin tidak benar-benar memiliki pemain yang dalam artian agresif dalam mencetak poin. Mayoritas para pemain lokal Red Sparks difokuskan dalam hal receive dan defend. Situasinya memaksa Mega dan Bukilic akan lebih sering diberikan umpan untuk mengkonversikan Spike menjadi poin. Semakin sering, maka potensi kegagalan Spike tersebut akibat terbaca oleh pertahanan lawan, baik lewat penerimaan maupun blok semakin tinggi. Termasuk saat bersuai IBK Altos, jumlah kesalahan yang dilakukan Red Sparks mencapai 31 kali. Dan itu mayoritas dilakukan Megawati maupun Bukilic. Namun hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh Ko Hejin saat ini. Menurutnya, jumlah kesalahan yang dilakukan baik Megawati dan Bukilic dapat ditutupi dengan kualitas mereka dalam melepaskan Spike sebanyak mungkin. Saat ini tidak bisa dipungkiri keduanya memang banyak melakukan error. Namun faktanya kita harus memainkan Mega dan Bukilic bersama, dan itu tidak bisa diganggu lagi. Buka Ko Hejin dikutip dari laman The Spike. Soal error, itu wajar. Sebuah tim pasti berproses dan kami akan menemukan bentuk permainan terbaik, diterang pria yang pernah bermain di timnas Voli Putra Korea Selatan itu. Alih-alih mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya error dengan catatan mengurangi tempo agresivitas penyerangan, Red Sparks memilih tetap pada peka mereka. Pada akhirnya, kami tetap mengusung permainan dengan lugas, yakni menyerang. Secara keseluruhan, kualitas dalam permainan lebih penting dari jumlah error, jika tak pelatih yang pernah bermain sebagai middle blocker. Faktanya, Red Sparks tidak hanya bertumpu kepada Mega dan Bukilic. Ambil contoh saat mengalahkan IBK Altos, kedua middle blocker Red Sparks, Park Eunjin dan Jung Ho yang mampu bergantian dengan baik dalam menghasilkan poin. Entah itu melalui quick attack maupun monster block. Di sisi lain, Red Sparks juga menemukan talenta yang sangat bagus pada diri Shin Eunji. Dia merupakan serf spesialis yang mengandalkan kekuatan tangan kirinya alias Kidal. Disinggung soal Megawati yang pada laga pertama sempat kehilangan ritme permainan, Ko Hyejin mengaku tak khawatir. Mengingat dia sudah membentuk kombinasi dan komunikasi yang baik dengan setter Red Sparks, Yeom Hesion. Saya rasa tidak akan ada masalah besar. Tak perlu khawatir karena dia sudah menjadi pemain musim lalu, dan konsisten bekerja sama dengan Yeom Hesion, di pungkas Ko Hyejin. Terima kasih telah menonton! Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks melewati ujian sulit saat melawan Hwaseong IBK Altos di laga pertama babak penyisihan grup Kovo Cup 2024. Red Sparks harus berjuang hingga 5 set untuk menahan kebangkitan IBK Altos dalam pertandingan di Tongyong Gimnasium, Korea Selatan, Senin, 30 September 2024. Megawati Hang Estri pertiwi kewalahan setelah menggila. Red Sparks menang dengan skor tipis 3, 2, 25-20, 18-25, 25-23, 23-25, 15-11. Red Sparks menurunkan susunan pemain terbaik mereka. Red Force masih dengan 2 Jung Hooyang dan Park Eun Jin di middle blocker, Nohran sebagai libero, serta Yeom Hesun selaku setter. Outside hitter Anyar, Pyo Sungju, juga tampil sejak awal untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Lee Soyang, ex-kapten Red Sparks yang kini memperkuat IBK Altos. Pemandangan menarik terlihat ketika Megawati Hang Estri pertiwi tetap diplot sebagai oposite sementara Vanja Bukilic digeser sebagai outside hitter. Megawati langsung ngegas. Tiga bola serangan pertama dari Megatron berbuah poin yang membuat Red Sparks berbalik unggul 3-1. Poin ketiga dicetak Megawati dengan melewati block dari mantan kaptennya musim lalu, yaitu Lee Soyang. Red Sparks tampil padu. Tak hanya tajam dalam menyerang, Red Sparks juga fasi dalam bertahan. Benteng kokoh Red Sparks diperagakan di skor 17-12 ketika Mega dan kawan-kawan. Mendapatkan poin setelah berhasil menahan serangan IBK dua kali. Megawati kembali beraksi dengan servis Aceh yang mengubah skor menjadi 19-12. Posisi keunggulan tujuh angka Red Sparks di kedudukan 21-14 sempat dikejar hingga 21-18. Bukilic memecah kebuntuan setelah timeout kedua yang diambil Kohhejin. Bukilic mempersembahkan poin kemenangan set bagi Red Sparks melalui spike tajam dari posisi empat. Red Sparks melesat lagi pada awal set kedua. Mega membuka keran poin dengan dua kali spike yang berbuah angka. Red Sparks unggul 4-1. Sempat berbalik tertinggal dari IBK Altos, Red Sparks dapat kembali memimpin perolehan angka hingga 8-6 lalu 13-9. Red Sparks masih memegang kendali untuk unggul dengan skor 16-12 pada teknikal timeout yang kedua. Akan tetapi, IBK mengejar. Serangan Red Sparks terus terbaca hingga berbalik tertinggal 17-18. Di posisi 1, Megawati kesulitan melewati benteng Lisoyang yang tampil apik dengan blok-bloknya. Timeout diambil Red Sparks dua kali dengan yang kedua di skor 17-19. Akan tetapi, itu tidak membantu. Penyakit Red Sparks untuk terus membuat kesalahan saat ditekan keluar lagi. Poin cuma bertambah satu hingga set kedua berakhir dengan skor 18-25. Red Sparks masih belum tampil lepas. Poro serangan kini bergeser ke sisi outside hitter setelah Megawati masih dimatikan. Lisoyang kembali menjadi momok, baik ketika rotasi depan ataupun di belakang karena pertahanan dan serangan yang apik. Bukilic dan Pio Sungju bergantian melakukan serangan. Skor ketat bertahan sampai Red Sparks membuka keunggulan hingga skor 8-B6 di teknikal timeout. Jarak poin diperlebar Red Sparks menjadi 14-8. Ditekan hingga 14-12, Red Sparks dapat unggul lag pada teknikal timeout dengan 16-14. Selisih dua poin ini bertahan sampai skor disamakan oleh Ibeka Altos di skor 21-21. Mega belum memberikan dampak seperti di dua set pertama. Blok Jum Hoyang membuat Red Sparks unggul lagi di 22-21. Keunggulan Red Sparks bertambah berkat ata-error pemain asing Ibeka Altos, Victoria dan Chuck. Momen menegangkan terjadi di set pon 24-23. Red Sparks dibuat kewalahan untuk menembus pertahanan Ibeka Altos dengan Lisoyang. Untungnya, sebuah blok sukses dari Park Eunjin membawa Red Sparks unggul set dengan 2-1. Red Sparks tidak menyanyiakan kesempatan dengan segera unggul jauh pada awal set keempat dengan 5-1. Namun, Ibeka Altos kembali membuat laga berjalan tidak mudah. Keunggulan Red Sparks Sirna tepat di teknikal timeout dengan 7-8. Kesempatan timeout gratis tidak membantu karena Ibeka Altos tetap lebih solid. Pelatih Ko Hyejin mengambil jeda waktu lagi di saat timnya masih buntu di 7-10. Bola pertama yang buruk membuat Red Sparks mati kutu. Jarak poin terus bertambah lebar sampai 9-16. Megawati akhirnya ditarik untuk diganti dengan Lee Seonu. Opposite lain, Shin Eunji, juga masuk sebagai spesialis servis dengan menggantikan Pyo Sungju. Mega membayar kesalahannya dengan Spike Rush yang memperkecil ketertinggalan menjadi 22-23. Namun, Dancak membalas untuk set poin 22-24. Bukilic memperpanjang asa Red Sparks dengan Spike berbuah angka. Namun, Ibeka Altos dapat memaksa set kelima setelah pipe atak yang sukses dari Dancak. Ketegangan terlihat dari wajah Mega. Situasi masih belum mudah karena penjagaan dari barisan blok Ibeka Altos. Red Sparks untungnya unggul duluan hingga 7-4. Gantian pemain-pemain Ibeka Altos yang justru sering membuat error hingga pelatih Kim Ho Chol mengambil timeout. Red Sparks kembali bertaruh dengan memasang kembali spesialis servis, Shin Eunji, di momen ketat 9-8. Sayangnya rotasi ini tak bertahan lama karena kesalahan servis dari Shin yang membuat skor berubah menjadi 8-11. Dan Mega. Spike Megatron mengubah skor menjadi 13-10. Jung Ho Yang melanjutkan laju poin Red Sparks dengan blok yang berbuah match point. Red Sparks akhirnya memenangi laga berkat Spike dari Bukilic. Bukilic menjadi pencetap poin terbanyak dengan 31 angka, sementara Mega meraih 22 poin.